Saya kesiang sebenernya menjigur Rami. Kenapa? Kenapa? Soalnya dikacangin. Iya. Iya. Mulanya ya, yang kuahnya udah meresap sampe dalam. Iya. 3, 2, 1. Enak. Gurih banget. Enak banget ini. Enak banget ini. Kenyal ya? Iya. Ayam, kampung, sama nasi. Ada tulang kan? Enggak ada. Enggak ada. Kalau makanan Jawa itu harus campur semuanya. Kan mulut saya emang gak lega kayak situ. Lega kayak kalau ternakan. Ncangcing ya, Babe. Capek nih yang kangen masakan betawi. Sininya ikut Bang Kenta dan Bang Inyong ke rumah makan segar daun di daerah Beji Depok yang udah ada dari tahun 1997. Kalau soal keaslian rasanya sih udah deh. Enggak perlu diragui deh mantuler. Soalnya pemiliknya orang betawi asli. Ada menu unik nih di sini. Kalau biasanya kita makan pecak kuahnya bening, di sini kuah pecaknya dicampur bumbu kacang. Jadi lebih lekoh dan kental dari bentuk dan rasanya. Ada juga soto ungkul alias soto kaki sapi. Tempe dan tahu dimasak bumbu pecak kuah bening. Wah mantep banget dah. Dimakan pakai nasi putih anget pasti gak bisa berhenti makan dah. Yaudah deh yuk kita langsung aja merapat ke Bang Kenta dan Bang Inyong yang udah siap banget madang nih. Apa itu? Yee gak kompa. Gitu dong. Nah ini nih. Coba lihat. Ini kita sekarang ada nih rumah makan segar daun. Ada di daerah Beji Depok. Coba lihat nih. Ini asli-asli apa tuh? Ini betawian nih makanannya. Oh berarti ini dong. Ini daerah Inyo. Ya kan? Kayak bener-bener. Kalau di sana gak kenal enak soalnya. Kok gak kenal enak? Kenapa? Kalau orang betawi yang penting banyak. Banyak. Coba lihat nih. Itu apa itu? Ini aku ini ada soto ungkul. Soto ungkul. Sotonya kayak soto betawi ya. Iya. Tapi ini coba lihat nih gede banget ini. Nah. Tuh. Kalo ini nyong apaan tuh nyong? Kalo ini saya kesian sebenernya meni gurame. Kenapa? Kenapa? Soalnya dikacangin. Iya. Iya. Gak ngerti ngapanya? Ini namanya pecak gurame. Tapi bedanya kalo di rumah saya. Di sana kuahnya bening. Kalo ini pake kacang tuh. Iya pake kacang ya. Nah ini karena kenta udah lama di Indonesia dan di Jakarta. Ini kesukaan di kenta nih. Jengkal Balado. Jengkol. Jengkol Balado. Aku ini dulu ya. Sopnya dulu. Langsung. Soto. Ini kayaknya gak mau bagi-bagi nih. Oh kenapa? Itu kayak gituan. Ini gurih banget ini. Gimana? Asing gurih gitu. Terus ada creamy nya juga ya. Dari santang. Benar. Bukan susu ya susu. Susu. Iya tau. Ini pasti cocok ini deh. Wah. Makanya pake centong. Hmm kayak orang bener tuh. Hmm. Orang Jepang juga bingung. Liat lu. Gurih banget. Daging. Oh. Nah ini. Nah ini coba liat nih. Yang kuahnya udah meresap sampe dalam. Iya. Aduh. Ini enak banget. Ini ada gurih nya. Dari susu kurih minyak. Terus ada alfinya. Terus ada sayur-sayur ini ada segarnya juga. Ada gitu. Apa. Harus kejar nasi. Kemudian. Minta. Dari rumah gue belum nyarep. Kalau lo pisahin juga. Udah gantian, saya mau makan. Tuh. Ya, nasi satu dong, Bu. Buat siapa? Buat siapa? Mau ngobrol, mau nyihatin saya, Nih. Aku minta nasi. Iya. Nih, tuh. Lihat, Kenta. Kenta, lihat kan. Wuuuh. Nih, tuh, ya kan. Tuh, ada cabenya. Kayaknya harus disiram pakai ini, kuahnya nih. Wuuuh. Aku pernah salah banget ya. Ini ikan gurame pakai kacang. Itu aku belum pernah. Belum pernah. Wah. Wah. Ayo. Kayaknya kita jalan buka deh. Kenapa? Ada nenek-nenek mandi. Hahaha. Nih, tuh, lihat. Wuuuh. Cinta. Hmm, mantep. Ya Allah, pulang banget. Mau pulang? Silahkan pulang aja. Pulang. Pulang. Pulang, legit gitu. Coba pakai nasi ya? Pakai nasi. Iya dong, harus. Nah, wow. Hmm, mantep. Hmm, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Rasanya? Ada asam-asam dikit. Rasanya dari mana? Juru kayaknya. Oh. Terus? Pulang dari cabai. Terus sama dagingnya tuh renyah. Karena dia ikan gurame. Jadi garing gitu dagingnya. Beda sama ikan emas gitu. Hmm. Jadi kayak seakan-akan kita makan sate ikan gitu. Hmm. 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 Ternyata disini ada menu khas Sunda juga Mantulas Nasi timbal yang super lengkap Ayam kampung bakarnya manis, gurih Sambarnya juga mantap banget karena natural pedas Nah aku kan makannya pakai karedok nih Mantulas Eh malah jadi pasangan yang pas sama nasi timbarnya loh Karedok ini sayurnya fresh walaupun mentah enak banget dah Baru tahu nih kalau tempe dan tahu dimasak bumbu pecak Dan ternyata rasanya enak banget Mantulas Kuah pecaknya seger, aroma kencur, terasi dan temuk kuncinya berasa banget Sampai meresap ke tempe dan tahunya Jadi kalau Mantulas enggak makan ikan bisa mesen tempe dan tahu bumbu pecak kuah bening Ini kamu aja Ya udah ini udah ikan udah abis atu saya Aku ayam sama yang karedoknya juga Lih udah ini sayang Enggak ini Kamu aja aku udah bosan ke Mantulas Udah kenta aja Inyok aja Inyok aja Inyok aja Kenta aja Yaudah aku barikin dapurnya aja ya Orang Inggrisnya suka tapi orang Jepannya semuanya enggak suka jengkol Enggak suka dia belum nyobain Kalau udah nyobain mak Aku baru pernah ketemu Udah makan Yaudah aku barikin dapur ya Udah bikin orang udah masak Coba ya Coba cek olam belenya Pasti enggak suka juga Sini oh excuse me You makan what you want you want What you makan What you makan what you makan This is Soto I think Hello bro What is your name? Albert Albert Nice to meet you What do you come from? Oh Swedia Oh Swedia What is this? Yes Jengkol 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 This is Jakarta Jakarta Do you coba? Yeah we can try Ayo Dia mau coba tuh I'll try I'll try Like potato Potato Potato? Ya, ya. Tentu aku tahu potato. 3, 2, 1. Ya, spicy. Ya, spicy. Enak. Enak kan? Tuh orang swedian yang jauh lagi daripada Jepang. I think with rice more food. Yes, rice, rice. Maybe I see some people do like this. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ah pinter nih. Ya Genta, boleh geser aja ya Genta ya. Kok jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Good. Not so spicy. Kalo mau, boleh ga coba sekali lagi. One more, one more. One more. Yes, there we go. Two, okay? Yes, man. Okay, okay. Okay, cheers. Yeah, let's go, let's go. You first. You first? Okay, me first. Go. Hmm. Hmm. Gimana menu Kenta? Oh, satu. Ya. Masih. Masih. Hahaha. Kenta, ada kerupuk, ada lebih belakang. Kasih kerupuk. Kasih dong, yang beda juga ga pedas. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Apa itu? Kerupuk. Kerupuk. Kerupuk, kerupuk. Di Indonesia harus, 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 Thank you. Banyak. Apakah kamu, partner makan? Hahaha. Doesn't taste anything. Doesn't taste anything. Doesn't taste anything. Alfred. Ini, ini makanan butawi. Yes. Ya. This name is butawi. Butawi. Betawi. Betawi. Di sini? Oh, orang butawi. Betawi. Bujuk buset enak bener. Ya. Bujuk buset. Enak banget. Bujuk buset. Enak banget. Enak banget. Ya. Ini bahasa, apa? Sweden, Oh, what to say? Oh, thank you. Thank you so much is tak semikir. Tak. Tak. So. Mikir. Tak. 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 Tak gitu doang. Kalau kita lihat kamera ini ya. Cik ngerti itu dia. Nah. Kono kamera miste. Hahahaha. Kono kamera miste. Kono kamera miste. Oke. E. Enaknya, man-tul. Mantul. Mantap betul, oke? Hai. Enaknya. Mantul. Mantap betul. wooo ibu udah gak syuting-syuting lagi? oh saya pengawas pengawas syuting? pengawas pendidik sekolah bukan berarti salah lu ken mau mana ah? gak langjau buat dari sorno iya baru-baru muru ya bentar ini kakaknya ya, kakaknya lagi viral karena dia punya tokonya artis kayaknya ini deh ya foto-foto eh eh bu saya foto dong aku juga mau fotoin fotoin aku mau aku mau foto sama artis 1 2 3 ibu udah gak syuting-syuting lagi? iya saya pengawas pengawas syuting? pengawas pendidik sekolah bukan berarti salah lu ini 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 bukan saya yang mana nih? ini dia yang punya lu gimana sih? kotong dong ayo bang nama saya Siddiq aja panggilannya Siddiq Edward oh dulu bang main film-film gitu? iya film-film kayak FTV-FTV-an bang tahun berapa terakhir? terakhir sih belum lama ini sih bang masih jalan FTV-FTV-an tapi ya kita yang pertanyaan kembali nih ini kenapa jual cilok? ya balik lagi sih ya kita kan harus memutar ekonomi kehidupan kita otomatis apapun itu harus kita jalanin dan poinnya hilangin gengsi yaudah apapun itu yang modalnya murah yang Siddiq jalani ya ini bakso cilok emang murah itu harganya berapa nih? harga seribu rupiah per putir ini seribu jadi sehari lagi berapa? kalau hari biasa Selasa sampai Jumat itu ngebawa stok itu kurang lebih 2.500 sampai 3.000 putir basonya aja kalau misalkan hari kayak sabtu weekend gitu di 3.000 sampai 3.500 bentar aku hitung ya bentar oke jadi langsung hitung aja ya ini seribu ya harganya seribu ya seribu 3.000 wah 3 juta hari oke tapi ya ini kita tahu harganya murah tapi yang paling putih itu enak gak gitu kan oke siapin dulu ya kali ya oke siap hari ini insya Allah buka sampai jam 10 malam oke ditunggu kehadiran kalian mudah-mudahan moga kehabisan ya oke secilok harga seribuan syahdu nah mantulers video ini pasti sering mondar-mandir di FYP kalian kan gimana gak viral mantulers yang jual ganteng masih muda dan ramah dan ternyata juga merupakan salah satu pemain FTV bernama Edward Sidik kalau mantulers suka nonton FTV pasti familiar banget nih sama abang ganteng yang satu ini ditambah lagi harga baso cilok ini cuma seribuan aja sebijinya biarpun harganya murah tapi jangan diremehin soal rasanya ya mantuler karena enak pake banget kuahnya gurih light dan gak bikin anak baso ciloknya kenyal pangsit goreng dan siomainya endul banget tunggu apalagi yu mantuler segera merapat kesini dijamin gak bakal nyesel ini anak-anaknya jajak oh datar kami nampaknya ya makasih banyak ini nih mantuler sini saya ambil lah nah racik dah boleh kak? ya makasih ya kok yang aku gak minta biar seger kalau soat mah gak pedes originalnya dulu original bening terus ada pangsitnya satu ciroknya satu, dua, tiga, empat, lima sama tahu ya tahu iya tahu tabako coba ya tahu goreng goreng banget goreng banget coba enak banget ini kuahnya ciloknya beningnya bening wih bumbuk dan tetap ada rasa basonya nah kan emang baso iya gak kalau yang cilok mula itu banyakan tukung gitu oh gak ada rasa daging iya gak ada rasa daging tapi ini tetap aja rasanya rasa dagingnya rasa dagingnya kuat banget terasa mau pakai saus gak? iya mau saus ginan mah gak pedes coba ya aduk-aduk ya pakai kecap kalau mau enggak itu mah gak pedes kan coba aku pangsit ah tahu dulu udah kalau goreng tahunya juga gede ya gede itu di dalemnya ada lagi ada ini ke adunan baso ke adunan baso ke adunan baso penelan layanan pohang tapi kayaknya murah tapi rasanya gak murah-murah bener enak-murahan bener enak banget ini kuahnya ya pedesnya gak disuruh langsung inisiatif dia tapi ya enak banget bener ada gurinya asinnya juga dan ini ada rasa dagingnya juga tetep ada gitu Oh iya kaldunya benar semangat Iya kan karunnya elah kan Jadi Kenta bisa tebak gak semangkok ini berapa harganya Yang tadi bilangnya 1000 kan Tadi basonya udah dimakan berapa di Jek Ada 5 5 Dan pasti nya gak mungkin sama ya 1500 Ada 2 Tahunya 1 Berarti 10.000 tambah kuah jadi 20.000 Salah Pahalan kuahnya mau baso Jadi semangkok itu cuma 8.000 Menar Eh kuahnya gratis Ya iya dong Nah iyalah kamu makan emang udah pasangan baso Kenyal ya Penyal ya Penyal lembut Luarnya licin Iya dalemnya kasar Maksimnya tuh Tahunya Tahunya di dalamnya tetap ada rasa dagingnya juga Siloknya Ini fansitnya juga gede dong Ya kan besar Di dalam fansitnya Si loknya yang segede gini Ada? Iya Harusnya pangetannya dapet panget goreng Wah Makasih panget gorengnya Makasih banyak Sorry ya nyusul Iya gak apa-apa Jadi aku setengah batahin Setengah kering gitu Coba Lenggak suara gak? Lakson kan? Hahaha Nampak gurih Gurih Aki liat Datang lagi Mangkuk kedua Udah Pusang lagi aja Cuma delapan ribu Satu mangkuk Pusang lagi lah Pusang Kalau rasanya suenak ini Aku bisa daun lelah Ngabisin tiga mangkuk Saking enaknya mantelas Siomainya lembut Gampang banget dikunya Pansit goreng juga crunchy Isinya berlimpah Jangan lupa Disuruput barang kuahnya Biar ada rasa gurih dan azinya juga Bapak emang Ini tuh enak Murah juga Jadi nih ya Ini toko ini Butuh satu daerah satu Cabang Iya Kita mau berbicara Mari-mari Iya Masa tanyain kalian Dia buka cabang apa kagak Kamu dik Kamu dik Bang Sidik Bang Eduard dong Kan mukanya udah bule Ini Tapi emang ini beneran enak banget ya Oh alhamdulillah kalau enak Enak dan murah Murah juga Terus ada mula loh Tapi emang ini Boleh pernah mikiran Mau nambah haruga gitu Gak pernah Gak pernah Malah pengen Gimana caranya tetap bertahan Dengan harga seribur Wow keren banget ya Tapi ada niat buat buka cabang gak? Pengen itu pasti Cuman gak pengen gegabah Ibaratkan ini kan baru belajar usaha juga Apalagi baso cilok ini Walaupun baso cilok Tapi kayak bener-bener pengen diseriusin Ini semua enak dan murah banget Enaknya Mantul Mantap betul Nah dia berserat juga Apa sih itu emang? Itu tulang lengkuas namanya Masih dari kawasan Beji Depok Ada rumah makan yang bisa bikin kita serasa beneran di Jogja nih Mantulers Pawon Jogla Buk Nur Punya menu nikmat nan menggugah selera Seperti garang asam ayam kampung yang punya rasa asam-asam seger Bak mie godok Dan gude krecek yang lengkap disajikan dengan ayam bacem yang manis gurih Kalau mau yang segar ada es susu tape Atau wedang uwuh yang bisa bikin perut kita hangat Tapi gak cuma makan Disini juga ada spot foto sekaligus baju yang bisa dipakai buat foto-foto loh Perut kenyang update status juga bisa tetap jalan ya Mantulers Kepada manyun kenapa? Kasih gift dulu dong Oke deh nih nasi gudang Wah nyam 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 kenyang nyam nyam kenyang Lagi dong lagi dong Kasih gift dulu dong Nih bunga mawar Wah thank you dong bro thank you bro Bagus Nah itu dong gak kompa Ya karena kita yang program makan coba liat nih wow Nih nyam 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 nih Nah ini coba liat yang namanya gudeg komplit Terus ini garang asam ayam kampung Sama ini bak mie godang Bak godok Halo dong Kita sekarang ada di Pawon Joglok Bu Nur Nah itu ada Itu namanya ini Boleh gak aku Boleh uang ini ya Ininya kayak cincitu dulu Enggak ini aku mau ini aja Lah ngapain diserok kamu nyari ikan Uh Enak Aduh Enak Kalo panas tangannya Coba dulu Pak Coba dulu Pak Coba dulu Coba dulu Coba dulu Jadi warna merah ya Merah Karena dia ada campuran kayu hitam Oh, ini enak banget. Iya, kayak wangi suka. Wangi suka. Kayak jahe. Kenyam. Nyam 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 nyam. Kenyam. Kan minum. Nyam nyam nyam. Kembung. Nyam 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 nyam. Kembung. Ini baru. Ya pasti cocok sama minuman ini. Coba deh. Ada ayamnya sama ini ya. Tomat ya. Tomat hijau. Sama ini blimbing. Ini zahe. Bukan. Ini yang dinamakan tulang bunyi-bunyi. Tulang muda. Jadi dia dikata mubuk aja. Nah dia berserat. Apa sih itu emang? Itu tulang lengkuas namanya. Yem nyam nyam nyam. Kunyeng. Nah ini aku dari tadi aku pernah salah ini nih. Ini kuah. Ya putih-putih ya. Ini santeng gak ya? Enggak ya? Coba. Oh, kayak sayur asem. Ah, sayur asem. Oh. Karena garang asem. Iya, pedas ya. Pedas. Untung saya es minumnya. Coba nasi. Pake nasi nih. Ya kak? Coba-coba. Ini pasti cocok sama nasi deh. Ayam. Kampung. Sama nasi. Ada tulang kan? Enggak ada. Enggak ada. Enak banget. Enak banget. Jadi ini rasa jahennya rasa bawang putihnya ada. Oh ada. Iya, jadi rasa sehat. Oh bikin sehat. Bikin sehat. Karena banyak lempah-lempah. Iya, banyak lempah-lempahnya. Terus ada asinnya. Mungkin ada asemnya. Dan ada pedasnya juga ada. Tapi pedasnya kalau sama ayam. Gak silahkan terlalu pedas. Tapi kalau kuah doang pedas banget. Kuahnya sampai merosok. Dalam daging. Enak. Nasinya. Oh itu mah ada kayak kacang panjang. Jadi kalau makanan buruk kuah itu bisa dua kali senangnya. Enaknya dua kali. Jadi yang ini. Makan ayamnya dulu. Ini juga kuahnya bisa nikmat gitu kan. Enak, 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 enak. Nah ini ada lengkoas. Eh lengkoas. Nangka, krecek, ayam, tahu, tempe, telur. Wah ada sambalnya juga. Tuh. Nih mau gak? Mau, mau, mau. Nanya doang. Iya nanya doang. Emang apa? Kan juga nanya mau gak? Nih sambal dulu coba ya. Ayamnya tuh. Manis kalau ini. Sambalnya atau ayamnya? Ayamnya. Sulap. Wah sulap bisa. Hei. 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 Itu sampe jatoh. Salah. Oh gak bisa. Kalau mau nih potongan kaso. Coba bisa gak? Emang gak bisa boleh gak? Boleh kok. Enggak. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Terima kasih telah menonton! Oh kalau punya yang aku yang makan ini! Ini pelengkap deset! Iya! Aku juga deset! Ada mie! Jadi kalau makanan Jawa harus makan mie godong kan? Ini ada telurnya ya? Iya kan? Diaduk telurnya ikan? Yuk makan aja yuk! Bak mie godong di sini kuanya kuntal! Kardo ayam di kuah bak mie godongnya gurih dan wangi banget! Nah aku request mie nya dimasak setengah matang Supaya pastikunya masih ada sensasi tekstur yang lebih kenyal! Cobain deh mantulas! Nanti ceritain ku aku gimana rasanya! Aku jamin pasti enak! Ini pisang! Pisang goreng! Cobain deh! Panas banget ya! Jadi apa tuh? Tapi ya ini restorannya kayak beneran Jawa banget dan rasanya juga Jawa banget! Bener ini mie nya juga ya creamy banget! Yang walaupun gak ada ayam tapi rasa ayamnya ada! Jadi pakai karut ayamnya ya! Jadi pakai karut ayamnya ya! Pisang deh! Rasa pisang dong! Pakai cabe dong! Ini restorannya yang bener-bener kaya Jawa banget! Dan rasanya juga authentic Jawa! Ada rasa rumpah-rumpahnya! Ada tetap ada manisnya, aslinya, gurihnya gitu! Ini semua aslinya Jawa! Enaknya? Mantul! Mantap butung! Nyam 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 kenyang! Nyam 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 kenyang!